KOMDIS PSSI Hukum Ketua Panpol dan Security Officer Arema FC Ketua Komisi Disiplin KOMDIS PSSI Erwin Taubing menyebut pihaknya menjatuhkan sanksi berat untuk Ketua Panitia Pelaksana Pertanian Arema FC Sanksi yang diberikan berupa larangan seumur hidup berkecimpung di dunia sepak bola Sanksi berat tersebut diberikan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pertanian Arema FC Abdul Haris Erwin Taubing menyebut Abdul Haris gagal mengantisipasi masuknya supporter Arema FC ke lapangan pertandingan yang mengakibatkan terjadinya kerusuan Sanksi serupa juga diberikan Komdis PSSI untuk petugas keamanan Security Officer Arema FC Suko Sutrisno Menurut Erwin Taubing, Suko Sutrisno telah melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018 karena gagal mengantisipasi masuknya supporter Arema FC ke lapangan yang mengakibatkan terjadinya kerusuan Arema FC dijatuhi sanksi berat oleh Komdis PSSI Komisi Disiplin PSSI resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Arema FC Sanksi itu diberikan imbas terjadinya terakhir di Kanjuruan yang berenggut ratusan korban meninggal dunia Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Taubing menyebut pihaknya menjatuhkan sanksi larangan pertandingan dengan penonton untuk laga kandang Arema FC Selain itu, Arema juga dilarang bermain di Stadion Kanjuruan Arema FC harus terusir sejauh minimal 250 km dari Malang Tak cukup sampai di situ, Arema FC juga mendapatkan sanksi denda sebesar 250 juta rupiah Erwin Taubing juga menyebut penyelidikan yang dilakukan Komdis PSSI hanya fokus pada pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam menyelenggarakan pertandingan Ada pun untuk investigasi lainnya, seperti penggunaan gas air mata itu masuk ke ranah penyelidikan dari pihak lain Semua klub Liga 1 dan Liga 2 sepakat kompetisi ditunda Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut semua klub Liga 1, 2022, 2023 dan Liga 2, 2022-2023 sepakat untuk menunda kompetisi imbas tragedi Kanjuruan Liga 1 tengah menggelar pekan ke-11, sedangkan Liga 2 sedang memasuki pekan ke-7 PT LIB telah menerbitkan surat menyetop Liga 1 dan Liga 2 selama 2 pekan dan perkembangan selanjutnya meneguh kebijakan pemerintah melalui PSSI PSSI dan pemerintah telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tragedi Kanjuruan yang menjadi kasus yang memakan korban dengan jumlah paling banyak di sepak bola Indonesia Sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan PSSI untuk menunda kompetisi sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan Persebaya minta PSSI membuat aturan baku SOP pengamanan pertandingan Persebaya Surabaya mengungkapkan fakta menarik terkait standard operating procedure SOP dalam pengamanan pertandingan sepak bola di tanah air Persebaya menyebut tidak ada aturan baku yang dikeluarkan oleh PSSI Direktur Media Persebaya Surabaya, Kanang Prianto menilai setiap klub selalu berusaha mencuri solusi sendiri dalam penanganan laga sepak bola Tidak ada aturan mengikat yang ditetapkan oleh Induk Federasi Sepak Bola Indonesia yang mencontohkan bagaimana Panpel Bandung melakukan improvisasi sendiri terkait hal ini Mereka seperti menggunakan sistem baru agar tidak terjadi kejadian serupa ketika Piala Presiden 2022 yang sampai memakan korban Army BTS galang dana tawarkan konsultasi psikologis dan hukum Dikungan untuk keluarga korban tragedi yang juruan terus mengalir Tak hanya dari pecinta sepak bola, tapi juga komunitas penggemar K-pop Army Indonesia Komunitas fans BTS di tanah air menggalang dana melalui platform Kita Bisa Army BTS memang sudah sering melakukan penggalangan dana saat terjadi musibah di Indonesia Hingga selasa 4 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat sudah terkumpul lebih dari 440 juta rupiah melalui platform tersebut Kerakan itu mendapat apresiasi luar biasa dari Armania Tanya menggalang dana, Army BTS juga memberikan bantuan lain berupa penampingan psikologis dan bantuan hukum jika ada yang memerlukan Pelaksanaan pertandingan di Indonesia masih jauh dari harapan Tragedi kanjuruan yang menewaskan lebih dari 125 jiwa pada akhir pekan lalu terus memancing perhatian Apalagi banyak kejanggalan dari tragedi selepas laga antara RMFC melawan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu Banyak hal dalam tragedi kanjuruan yang kemudian mendapat sorotan Misalnya jumlah penonton yang melebih kapasitas, tembakan gas air patah dari supporter hingga waktu kick off yang terlalu malam Belakangan diketahui juga hanya satu orang Indonesia yang memiliki lisensi FIFA di posisi security officer Penariknya, Nukruho kini sudah tidak ada di pengurusan PSSI lagi Pada kenal Youtube Sport 77 Official, Nukruho berbicara mengenai kejadian memilukan di kanjuruan malang itu Yang mengaku miris dan tidak bisa berkata-kata Nukruho kemudian berbicara mengenai kondisi pertandingan sepak bola di Indonesia Sosok berkacamata itu merasa pelaksanaan pertandingan sepak bola di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan Bima Sakti peringatkan timnas U17 untuk tidak terpancing provokasi Pelati timnas Indonesia U17 Bima Sakti memperingatkan anak asuhnya untuk tidak terpancing provokasi Ketika melawan Uni Emirat Arab UAEA dalam kualifikasi Piala Asia U17 2023 Tim berjudul Garuda Asia itu pernah kalah dua kali dari UAEA pada tahun lalu Dalam persiapan menuju Piala Asia U16 2020 yang berujung batal akibat pandemi COVID-19 Dalam latihan yang pertama, Medio Oktober 2022 Timnas Indonesia U17 yang kalah itu masih bernama Timnas U16 kalah 23 Pada uji coba kedua, dalam periode yang sama Timnas Indonesia U17 dibantai UAE 4 gol tanpa balas Dua partai itu dikelar di Dubai, UAEA Tim dari Jazira Arab memang terkenal kerap memainkan mental dan memancing untuk membuat lawannya melakukan pelanggaran Pintu keluar Stadion Kanjuruan terbukti tertutup Setelah membentuk tim investigasi Kini tragedi Kanjuruan sudah mulai menemui titik terang yang berkaitan dengan penyebab kejadian memalukan dan memilukan dalam kasus sepak bola tanah air PSSI telah memberikan keterangan mengenai hal tersebut Dari temuan tersebut, PSSI menilai ada kelalaian yang dilakukan oleh panitia pelaksana PANPEL pertandingan Yang tak membuka pintu keluar Stadion Anggota EXO PSSI Ahmad Rihat mengungkapkan PANPEL tak membuka pintu sejak menit ke-80 laga berlangsung Padahal jumlah penonton membludak pada laga yang mempertemukan antara kedua klub rival asal Jawa Timur Arema FC versus Persebaya Surabaya